Musium Timah Indonesia didirikan pada tahun 1958 dengan tujuan untuk mencatat sejarah pertimbangan di pulau-pulauan Bangka Blitung. Bertekankan pada masyarakat luas, penerian musium ini berawal tahun 50-an. Ketika saat itu, dalam kegiatan penambangan banyak ditemukan benda-benda tradisional yang digunakan oleh penambang zaman dahulu, yaitu masyarakat Tionghoa, utamanya pada zaman penjajahan Belanda. Yang digunakan oleh masyarakat Tionghoa pada saat itu, yaitu alat-alat tradisional yang masih digunakan secara manual, belum seperti saat ini. Untuk menelusuri sejarah perjalanan Timah di Pulau Anpaka Blitung, mari simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Faisal Al-Hatim. Pada video kali ini, saya bersama Al-Hatim di selanjutnya ke depan akan berkumpul di musium yang ada di kota-kota Bintang, provinsi Pulau Anpaka Blitung. Oke, kalau mau tahu bagaimana keseruannya, kita ikut. Ini yang asli ya? Eh, bukan. Tidak, yang ini yang paling suka, yang asli di musium gajah. Tulisannya menggunakan tulisan parahalat, berbahasa melayu kuno. Arti dari tulisan ini, sebenarnya kerjemahan ini kalitarnya, tapi intinya sebagai kutukan untuk masyarakat, kalau berkerat kepada kerajaan Sujayaan. Terima kasih telah menonton! Ini adalah peta Portugis yang dibuat oleh orang Portugis berdasarkan imajinasi yang bersama. Ini adalah tempat yang digunakan oleh orang masyarakat Tiohoa untuk gunung parahalat. Banyak foto dokumentasi yang ada di jalan musiumnya. Di jalan musiumnya. Tidak, kemarin untuk mencari. Tidak, kemarin untuk mencari. Tidak, kemarin untuk mencari kemarin. Tidak, kemarin untuk mencari. Jadi di Bambu ada kereta api, di daerah Jalan Trem, tapi pakai kereta kayu, kereta api jantungnya masih kayu. Kalau sekarang penggalian ini mah udah seperti ini kan. Kurang lebih dari 100 meter. Ini adalah replika kapan. Di jaman dulu, di guna yang buat bantar, guna perhiasan yang baru. Ini adalah balok-balok timah yang akan diekspor ke luar. Berat balok-balok timah yang akan diekspor ke luar. Balok timah ini mencapai dari 30 hingga 40 kg. B. ini adalah alat yang digunakan pada saat itu untuk mengukur dan untuk mengecek keberadaan timah bahkan yang ada di bawah ini adalah alat itu jadi kesana ketannya kalau turun ke maka kayak gini jadi habis 35 langsung ada tolong oke terima kasih sudah menonton video ini mungkin perjumpaan kita kali ini cukup sampai disini saja jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe di channel ini karena dengan bantuan dan dukungan teman-teman tentunya kami akan membagikan video-video yang menarik lainnya akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati